Halo teman-teman, apa kabarnya? Tentu luar biasa bukan? Oke, salam sepur, jumpa lagi ya dengan saya di channel Mika Arinto Ini kita sudah tiba di Februari 2020 ya Tentunya selama Januari ada beberapa momen yang mungkin unik, bisa disebut langkah Oke, ini saya rangkum ya dalam satu edisi khusus Selama Januari 2020 ada tujuh momen unik nih Oke, yang pertama adalah Prambanan Express alias Pramex Karena ada rangkaian yang menjalani perawatan Maka rangkaian kereta api Prambanan Express Memakai rangkaian kelas ekonomi ditarik lokomotif Nah, momen ini terjadi beberapa kali nih Selama Januari Namun yang pertama yang berhasil saya rekam adalah pada tujuh Januari Ketika itu Pramex memakai rangkaian darurat alias radar berangkat dari Lempuyanga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, yang kedua adalah momen pengiriman KRDI ini Dari Sidotopo ke Yogyakarta Sepertinya rangkaian ini akan menjalani perawatan di Balai Yasa, Yogyakarta Oke, ini momen masih saya rekam di kawasan Lempuyangan ya Pada 12 Januari 2020 Berikutnya adalah momen lokomotif kereta api traksi ganda Alias memakai dua lokomotif Kali ini kereta api Sancaka jurusan Yogyakarta-Surabaya yang memakai dua lokomotif Momen ini saya rekam pada 14 Januari 2020 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, yang berikutnya adalah lagi-lagi rangkaian darurat Kali ini bukan kereta api paramex tetapi kereta bandara Kereta bandara, iya, dari Yogyakarta ke Wojo tidak biasanya memakai rangkaian eksekutif Argulawu Karena rangkaian aslinya sedang menjalani perawatan Terima kasih telah menonton! 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 dengan KRDI, namun kali ini beda. KRDI kuning ya, yang sedang menjalani proses uji di Bali Yasa. Kali ini dia diuji dari Lempuyanga menuju ke Solo Balapan. Terima kasih telah menonton! Yang berikutnya momen pengiriman yang tidak biasa. Kali ini pengiriman gerbong datar dari Semarang menuju ke Yogyakarta. Sepertinya mau dimasukin ke Bali Yasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan yang terakhir adalah momen yang sungguh langka melibatkan loku uap D14. Pada 30 Januari 2020, loku uap D14 akhirnya keluar dari Bali Yasa ditarik ke stasiun Lempuyanga. Mungkin rencananya akan sedang ditarik ke Purwosari ya, untuk menjadi krita wisata. Terima kasih telah menonton! 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 dia rangkuman beberapa kejadian unik yang terjadi selama Januari 2020 buat teman-teman yang sudah nonton terima kasih banyak jika kalian suka silahkan like share jika kalian ada pertanyaan ataupun komentar silahkan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa subscribe gratis loh Oke sampai jumpa di video berikutnya salam sepur